Halo para pecinta Battletroo The Heavens dimanapun kalian berada Terima kasih untuk kalian para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kui lah kita kancutkan ceritanya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kemunculan Jin Taiwei dan Jin Wuyuk yang pada saat sebelumnya mengajar Xiaoyan Melihat kemunculan dua orang ini pria tua yang memegang labu anggur sebelumnya segera melirik arah Xiaoyan Sosoknya berkata sebaiknya pada saat ini Xiaoyan jangan banyak berbicara omong kosong lagi Xiaoyan sebaiknya lekas pergi dan biarkan ia berhadapan dengan kedua orang ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit tetapi sosok Xiaoyan tetap tidak bergerak Dengan tanpa rasa takut Xiaoyan pada saat ini memandang keduanya dan segera berfokus pada Jin Taiwei Sementara itu sosok tua dihadapan Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa ia hanya bisa menahan untuk waktu singkat Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini Xiaoyan dengan cepat bergegas pergi Sementara itu dari kejauhan Jin Taiwei menyipitkan matanya ketika melihat sosok tua dihadapannya Setelah beberapa saat sedikit merenung pada akhirnya ia segera mulai berbicara Jin Taiwei berkata ternyata ini adalah leluhur dunia yang luas dan ternyata ia baik-baik saja Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Taiwei Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut Xiaoyan pun kembali menatap ke arah lelaki tua yang berpenampilan sederhana Seperti apa yang diucapkan oleh Jin Taiwei leluhur ini mungkin bukan hanya lelaki kuat yang berada di tempat ini Tetapi ia juga merupakan orang yang tersisa yang terkuat dari dunia luas Sementara itu pria tua itu pada saat ini segera kembali berteliak kepada Xiaoyan ketika bertanya apakah Xiaoyan menunggu untuk mokat Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini malah balik bertanya kepada si pria Xiaoyan bertanya apakah senior adalah leluhur dari dunia yang luas Pria tua itu pun pada akhirnya tidak tahan lagi dan segera menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya berkata sebaiknya teman kecil pada saat ini jangan terlalu banyak berbicara hal yang tidak masuk akal Jika ia terus menerus menunda waktu maka ia benar-benar akan berakhir dengan kematian yang mengenaskan Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada si pria bahwa ia pada saat ini ingin berbicara dengan jujur Sesungguhnya sebelum ia pergi ia ingin melawan makhluk tersebut Ia benar-benar ingin melihat seberapa besar jarak antara ia dengan Xiaoyan Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun kembali menipitkan matanya ketika memandang ke arah Jin Taiwei Sementara itu sosok tua di hadapan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan menantang sosok Jin Taiwei yang merupakan keabadian tingkat awal Sosoknya pada akhirnya berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tidak tahu apakah harus menganggap perkataan Xiaoyan ini dengan serius atau tidak Bersamaan dengan perkataan si pria tua yang terdengar Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mencabut pedang besar miliknya Dengan Xiaoyan pada saat ini bergetar hingga pada akhirnya perbandi pedang besar Xiaoyan seketika tersebar Penampilan asli dari pedang berat misterius milik Xiaoyan pada akhirnya sekali lagi terungkap di hadapan semua orang Jin Wuyo pada saat ini terkejut ketika melihat pedang besar milik Xiaoyan Sementara Jin Taiwei masih terlihat binasa-binasa saja Jin Wuyo pada akhirnya segera berbicara perlahan kepada Jin Taiwei Sepertinya bintang Hongmang benar-benar tidak menghabisinya sama sekali Jin Wuyo pun menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Xiaoyan Dan setelah berbicara sosoknya segera mengambil langkah maju Dalam pertempuran sebelumnya Jin Wuyo benar-benar sangat tidak puas dengan Xiaoyan Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar ingin kembali berhadapan dengan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih dengan tenang menatap ke arah Jin Wuyo dan mulai kembali meledek Xiaoyan berkata bahwa Jin Wuyo pada saat itu telah dikalahkan dan apakah kali ini ia akan melakukan hal yang sama Ketika mendengar Xiaoyan berbicara seperti ini wajah Jin Wuyo pun tiba-tiba menjadi gelap Sosoknya segera menggerakkan tubuhnya dan memberi isyarat untuk menyerang ke arah Xiaoyan Melihat sosok Jin Wuyo yang mendekat tubuh asli Xiaoyan dan klon dewa asli pada akhirnya seketika bergabung menjadi satu Pedang berat juga pada saat ini dipegang di tangan Xiaoyan Beban pedang berat yang pada saat sebelumnya terasa berat oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar seolah-olah berada di tangan yang tepat Xiaoyan pada akhirnya segera menggerakkan pedangnya Dan api segera membumbung di atas pedang berat misterius Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat percaya diri untuk berhadapan dengan Jin Wuyo Selain dari kekuatan fisiknya yang kuat Xiaoyan juga memiliki api putih dan api keabadian Setelah bergabung dengan klon dewa asli kekuatan tempur Xiaoyan juga secara alami benar-benar meningkat Terlebih lagi Xiaoyan juga telah mendapatkan banyak warisan dari yang mulia yang Xiaoyan nerebut dari luotian sebelumnya Sementara itu di sisi lain Jin Wuyo pada saat ini kembali mengeluarkan pedang spiritual Pedang ini langsung segera menembus kehampaan dan menusuk ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik pedang berat penghancur langit lima lapis Sosok Xiaoyan seketika mengeluarkan sinar dan melesat menuju ke arah Jin Wuyo yang juga menyerang Sementara itu pada saat ini Jin Wuyo segera mengeluarkan teknik seperti sebelumnya Dan bayangan besar seketika terbentuk Xiaoyan bisa melihat ada tujuh bayangan besar yang pada saat ini berbaris untuk berhadapan dengan Xiaoyan Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera melambaikan pedang berat miliknya ke arah Jin Wuyo Pada akhirnya dua kekuatan pada saat ini saling berbenturan Lesatan api dari pedang Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghancurkan bayangan pertama dari Jin Wuyo Jin Wuyo pun menggertakan gigi dan Jin Wuyo pada saat ini benar-benar bertekad untuk menghancurkan Xiaoyan Pada saat ini ada Jin Tai Wei yang menyaksikan pertempuran diantara mereka Oleh karena itu secara alami Jin Wuyo tidak akan dapat menahan diri Jin Wuyo benar-benar harus menyelamatkan wajahnya dan memenangkan pertempuran melawan Xiaoyan Namun pada akhirnya di tengah-tengah benturan diantara keduanya Bayangan dari Jin Wuyo pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh pedang berat milik Xiaoyan Kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama saling memandang setelah serangan keduanya benar-benar berakhir Jin Wuyo pada saat ini menggertakan giginya dan benar-benar merasa bersemangat Jin Wuyo pada akhirnya segera merubah segel di tangannya dan berteriak ketika mengeluarkan teknik tubuh Dewa Emas dan armor Dewa Bintang Jin Wuyo pada saat ini dengan panik meningkatkan kekuatan fisiknya untuk berhadapan dengan Xiaoyan Jin Wuyo benar-benar dipenuhi dengan percaya diri dengan bantuan kedua teknik ini Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menatap sinis ke arah Jin Wuyo Xiaoyan lanjut meledek ke arah Jin Wuyo ketika berkata apa yang pada saat ini ditunggu oleh Jin Wuyo Sebaiknya ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Xiaoyan Jika tidak maka Jin Wuyo pada saat ini benar-benar akan dipukuli sampai tai Dan kencingnya keluar Mendengar provokasi dari Xiaoyan ini Jin Wuyo benar-benar merasa semakin marah Pada akhirnya Jin Wuyo segera berteriak dan melesatkan serangan tinju ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia benar-benar sudah membuang banyak waktu bersama Jin Wuyo Sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat dan Jin Wuyo harus mencoba kekuatan lengan Xiaoyan Setelah selesai berbicara kekuatan pun segera mengalir di lengan Xiaoyan Sebelumnya Xiaoyan hanya memiliki lengan kiri warisan dari yang mulia Tetapi sekarang Xiaoyan telah mendapatkan lengan kanan yang telah direbut dari Luotian Dengan begitu Xiaoyan juga dapat merasakan dengan jelas bahwa jika Xiaoyan menggunakan kedua tangannya Efek dari serangan Xiaoyan benar-benar akan menjadi semakin mematikan Xiaoyan pada akhirnya segera mengepalkan kedua tangannya bersamaan dan segera melesatkan tinju ke arah Jin Wuyo Xiaoyan berteriak ketika mengeluarkan teknik lengan penghancur dewa Segera setelah itu tinju kuat dari Jin Wuyo pada akhirnya benar-benar berhadapan dengan tinju dari lengan Xiaoyan Begitu keduanya bertabrakan tiba-tiba sosok Jin Wuyo terlempar mundur tanpa peringatan apapun Lengannya seketika meledak dan semua armor di tubuhnya pada saat ini juga runtuh Wajah Jin Wuyo pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan Namun orijin ki-nya pada saat ini masih belum surut dan lengannya yang hancur kembali terbentuk Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini menjadi semakin bersemangat Dan segera mengangkat kelapanya menatap ke arah Jin Wuyo Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin mengakhiri pertempurannya bersama dengan Jin Wuyo Namun di tengah-tengah pertempuran Jin Taiwei segera menghentikan Jin Wuyo yang juga hendak melesat ke arah Xiaoyan Jin Taiwei berkata bahwa Jin Wuyo bukanlah tandingannya dan Jin Wuyo sebaiknya mundur Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Taiwei pada saat ini kemarahan yang tidak ada habisnya melonjak di mata Jin Wuyo Namun karena Jin Taiwei sudah membuka mulutnya Jin Wuyo tentu saja tidak berani terus membuat masalah Jin Wuyo pun hanya bisa mengertakan giginya sambil menatap ke arah Xiaoyan Sementara itu Jin Taiwei pada saat ini sedikit melangkah maju dan berkata kembali kepada Jin Wuyo Agar ia jangan membuat malu di sini Jin Taiwei khawatir Xiaoyan ini bahkan tidak menggunakan sepersepuluh persen dari kekuatannya untuk melawan Jin Wuyo Mendengar hal tersebut Jin Wuyo pada saat ini benar-benar terjekut dan seketika memandang ke arah Xiaoyan Jin Wuyo benar-benar tidak pernah menyangka bahwa ternyata kekuatan Xiaoyan pada saat ini melebihi kekuatan Jin Wuyo Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih dengan ekspresi acu-ta'acu menatap ke arah Jin Taiwei yang bersiap untuk bertempur Jin Taiwei juga pada saat ini menatap ke antara alis Xiaoyan dan hal tersebut membuatnya semakin bingung Jin Taiwei secara alami pada saat ini bisa melihat tanda yang berada di antara alis Xiaoyan Ia mengenali tanda yang persis sama dengan tanda yang dimiliki oleh dewa jahat pada saat itu Jin Taiwei pada akhirnya sambil melangkah maju segera bertanya kepada Xiaoyan Sosoknya bertanya apakah Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia atau dewa jahat Namun tidak peduli Xiaoyan reinkarnasi siapapun hidupnya akan berakhir di sini hari ini Setelah selesai berbicara sosoknya seketika memancarkan kekuatan yang mengejutkan dari tubuhnya Kekuatan ini bukanlah orijin ki tetapi kekuatan keabadian yang lebih kuat daripada orijin ki Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab dan Xiaoyan segera menoleh untuk menatap ke arah leluhur dunia luas Xiaoyan pun tersenyum dan berkata jika Xiaoyan tidak bisa mengalahkan orang ini Senior sepertinya harus mengambil tindakan tepat waktu jika ia ingin menghabisi Xiaoyan Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok tua itu sedikit terjengang tetapi ia masih mengangguk Melihat persetujuan dari leluhur dunia luas pada saat ini Xiaoyan kembali menatap ke arah Jin Taiwei Xiaoyan segera berkata biarkan ia pada saat ini melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang imortal atau keabadian Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Jin Taiwei pun tersenyum sinis Melihat Xiaoyan yang tidak tahu seberapa tingginya langit matanya pada saat ini berangsur-angsur menjadi semakin suram Pada akhirnya sosoknya seketika berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya Kehampaan di antara Jin Taiwei dan Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar seketika bergetar Gemuruh dan retakan serta badai kehampaan yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini juga bermunculan Kecepatan dari Jin Taiwei pada saat ini benar-benar begitu cepat hingga kehampaan benar-benar tidak bisa menahan getaran Kehampaan pada akhirnya benar-benar runtuh ketika sosoknya tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan dalam sekejap mata Jin Taiwei pada saat ini mengangkat tangan kanannya dan berkata bahwa hanya seonggok dewa asli yang hanya memiliki sumber orijin dogat Berani menantangnya Setelah selesai berbicara ia pun segera menjatuhkan jarinya ke arah dada Xiaoyan Kekuatan keabadian seketika meledak tanpa penyimpangan apapun kepada Xiaoyan Sementara itu di sisi lain melihat serangan jari yang mendekat Xiaoyan masih tampak terlihat tenang Pada saat ini lengan penghancur dewa kembali berguncang dan tiba-tiba meledak untuk menahan serangan dari Jin Taiwei Bersamaan dengan serangan ini yang dilesatkan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terkejut Xiaoyan baru saja mengetahui bahwa kekuatan dari lengan penghancur dewa ini benar-benar menjadi semakin kuat Dalam pertempuran sebelumnya dengan Jin Wuyo kekuatan dari lengan penghancur dewa ini sudah sangat kuat Namun pada saat ini ketika Xiaoyan melesatkannya lagi kekuatannya benar-benar menjadi dua kali lipat daripada sebelumnya Pada akhirnya tabrakan di antara kedua belah pihak benar-benar terjadi dan mengguncang tempat hukuman para dewa Begitu benturan terjadi Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terguncang dan terus mundur sejauh puluhan meter Xiaoyan pun segera menstabilkan sosoknya dan menatap ke arah sosok Jin Taiwei Sementara itu Jin Taiwei pada saat ini tidak mundur sama sekali dan niat membunuh kembali melonjak di wajahnya Sosoknya kembali lagi melesat menuju ke arah Xiaoyan dengan kekuatan besar Xiaoyan juga pada saat ini bersiap sambil bergumam ternyata ini adalah tingkat pertama dari keabadian Kekuatannya benar-benar kuat dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus berhati-hati Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan pedang berat misterius untuk berhadapan dengan Jin Taiwei yang segera melesat Pada saat ini selain dari pukulannya Xiaoyan juga menggunakan pedang berat misterius untuk bertempur melawan Jin Taiwei Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan labu harta karun dan memerintahkan labu tersebut untuk menghabisi Jin Taiwei Bayangan dari dalam labu pada saat ini seketika terbentuk dan melesatkan serangan kepada Jin Taiwei Namun serangan tersebut benar-benar tidak terlalu berdampak kepada Jin Taiwei dan kedua belah pihak kembali saling bertemu Sementara itu di sisi lain leluhur dari dunia luas pada saat ini sedikit menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Jin Taiwei yang sedang melawan Xiaoyan Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa orang ini telah menyembunyikan kekuatannya Ia khawatir kekuatannya ini tidak sesederhana tingkat pertama keabadian Sementara itu di pusat benturan pada saat ini dalam sekejap mata keduanya bertarung satu sama lain ribuan kali Selama pertempuran ini Xiaoyan benar-benar sedikit kewalahan dan beberapa kali memuntahkan seteguk darah Namun meskipun begitu sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih bisa berhadapan dengan sosok Jin Taiwei Jin Taiwei juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening melihat Xiaoyan yang bisa bertahan hingga sejauh ini Jin Taiwei pada akhirnya tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan cahaya kemasan yang tak berhujung segera melonjak dari tubuhnya Bersamaan dengan hal tersebut cahaya-cahaya ini seketika membentuk jarum-jarum kecil dan siap dilesatkan ke arah Xiaoyan Jin Taiwei pada akhirnya berteriak ketika mengeluarkan teknik mistik emas jalan dewa Kekuatan keabadian sekali lagi meledak membuat mata leluhur dunia yang luas ketika sedikit menyipit Xiaoyan juga di kejauhan pada saat ini sedikit mengerutkan kening melihat serangan yang baru saja dibentuk oleh Jin Taiwei Sinar cahaya yang seperti matahari keemasan yang menyelimuti tubuh Jin Taiwei pada saat ini berputar-putar Bersamaan dengan hal tersebut banyak jarum emas pada saat ini terbentuk dan benar-benar bersiap untuk dilesatkan ke arah Xiaoyan Merasakan dari aura serangan ini Xiaoyan bisa merasakan adanya krisis hidup dan mati Pada akhirnya ratusan jarum ini segera bergetar dan terbang melesat menuju ke arah Xiaoyan Gemuruh yang meletus dari ratusan jarum yang terbang ini benar-benar membentuk gelombang suara yang mengejutkan Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin mundur berhadapan dengan serangan Jin Taiwei Xiaoyan pada akhirnya segera menghentakkan kakinya dan bayangan besar tiba-tiba muncul di langit Pemandangan ini sama dengan gerakan Luotian sebelumnya ketika berhadapan dengan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik tujuh langkah pengguncang dewa Xiaoyan meraung terus-menerus ketika mengeluarkan teknik hingga langkah keempat Bayangan besar pada saat ini seketika terbentuk dan bayangan ini jauh lebih besar daripada apa yang dibentuk oleh Luotian Jejak kaki besar ini benar-benar sangat besar hingga berukuran beberapa ribu meter Xiaoyan secara alami telah mempelajari teknik tersebut setelah melihat teknik tersebut digunakan oleh Luotian Begitu warisan ini didapatkan oleh Xiaoyan, Xiaoyan juga telah mendapatkan informasi mengenai persyaratan dari teknik tersebut Dengan begitu maka Xiaoyan tahu meskipun serangan ini sangat kuat tetapi hal tersebut membutuhkan persyaratan fisik yang juga kuat Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini juga tersadar dengan kekuatan fisiknya Xiaoyan akan bisa menggunakan hingga langkah keempat Pada akhirnya jejak kaki yang terbentuk oleh Xiaoyan yang sangat besar ini benar-benar segera dilesatkan Seluruh kehampaan pada saat ini benar-benar seperti sedang dikoyak-koyak oleh kedua serangan Adegan yang tak terlukiskan pada saat ini benar-benar melonjak dengan runtuhnya kehampaan yang berada di sekitar Langit berbintang pada saat ini benar-benar hancur dengan kehampaan yang juga bergetar Mata leluhur dunia luas dan Jin Wuyo pada saat ini tiba-tiba menyipit melihat efek dari kedua serangan Setelah beberapa saat pada akhirnya ratusan jarum yang terbang ke arah Xiaoyan benar-benar berhasil dihapuskan oleh serangan Xiaoyan Selama benturan ini sosok Xiaoyan juga terus-menerus mundur dengan wajah yang menjadi semakin pucat Orijin ki dan darah Xiaoyan pada saat ini melonjak dan Xiaoyan hampir memuntahkan seteguk darah Namun pada saat ini cahaya di mata Xiaoyan menjadi lebih terang daripada sebelumnya Hal itu dikarenakan Xiaoyan juga melihat pada saat benturan terjadi Jin Taiwei juga ikut mundur Di sisi lain pikiran dari Jin Taiwei juga pada saat ini terguncang akibat dari serangannya yang bisa dihalau oleh Xiaoyan Meskipun ia telah memikirkan hal tersebut dan bahkan mempersiapkan mentalnya Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan begitu kuat sehingga bisa melawannya sedemikian rupa Memikirkan hal ini pembuluh darah dikening Jin Taiwei pada saat ini seketika muncul dan ia benar-benar menjadi semakin esmosi Jin Taiwei pada akhirnya segera berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini benar-benar sangat bagus Selama bertahun-tahun Xiaoyan adalah orang pertama yang bisa menerima serangan dari Jin Taiwei ini Namun meskipun begitu ia pada saat ini ingin tahu apakah Xiaoyan akan bisa berhadapan dengan teknik kedua miliknya Setelah selesai berbicara, mata Jin Taiwei segera menunjukkan cahaya keemasan Kekuatan keabadian miliknya pada saat ini benar-benar seketika menutupi seluruh tubuhnya Kekuatan ini juga seketika menyebar ke segala arah dan Jin Taiwei segera kembali mengangkat tangannya Jin Taiwei pun segera berkata sangat kebetulan ia telah mendapatkan keterampilan bertarung tingkat penciptaan ini dari dewa jahat sebelumnya Ia ingin memberitahu Xiaoyan bahwa teknik ini memiliki nama merobek langit Setelah selesai berbicara, tangan Jin Taiwei yang terangkat seketika menunjuk ke arah kehampaan tempat Xiaoyan berada Bersamaan dengan hal tersebut, kehampaan di sekitar Xiaoyan pada saat ini dengan keras bergetar dan mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut Xiaoyan bisa merasakan ada kekuatan seperti lengan yang mencabik-cabik Xiaoyan Kehampaan di sekitar Xiaoyan tiba-tiba benar-benar berubah menjadi semacam ikatan yang tak terlihat Bersamaan dengan hal tersebut, rasa sakit yang parah segera terasa di tubuh Xiaoyan Kehampaan juga perlahan-lahan mengeluarkan suara retakan membuat Xiaoyan menjadi semakin merinding Xiaoyan juga pada akhirnya secara perlahan bisa melihat kehampaan yang terkoyak dengan retakan kehampaan yang besar yang juga muncul Xiaoyan melihat banyaknya retakan yang melonjak dari atas kelapa Xiaoyan menuju ke bawah Xiaoyan seketika menyadari bahwa retakan ini juga pasti akan seketika merobek tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya dengan panik seketika mengepalkan tinjunya Dan Xiaoyan segera mendekat ke depan Xiaoyan melesatkan pukulan untuk menghancurkan kehampaan agar bisa melarikan diri Tubuh klon dewa asli pada saat ini bergetar terus menerus Hingga pada akhirnya Xiaoyan benar-benar bisa meloloskan diri Namun meskipun begitu kekuatan dari perrobekan kehampaan ini masih terus-menerus mengejar Xiaoyan Xiaoyan juga terus-menerus berusaha untuk menghindar sekuat tenaga Kekuatan yang dahsyat seperti ini juga seketika benar-benar muncul di sekitar Xiaoyan Dan Xiaoyan benar-benar seketika kewalahan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa jika Xiaoyan terkena serangan ini Maka Xiaoyan akan hancur berkeping-keping Meskipun tubuh fisik dari klon dewa asli juga kuat Tetapi hal tersebut benar-benar akan segera menghancurkan tubuh klon dewa asli Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan hanya bisa menghindari serangan dari Jin Tai Wei Lambat laun Xiaoyan yang terus-menerus melarikan diri pada saat ini Benar-benar tidak memiliki tempat lagi untuk bersembunyi Pada saat yang bersamaan leluhur dunia yang luas juga pada saat ini Menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi yang serius Pertempuran di antara keduanya tidak hanya dahsyat Tetapi pertempuran mereka benar-benar akan mempercepat kehancuran tempat Hukuman para dewa yang telah bobrok Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang pada saat ini Masih terus-menerus menghindar Jin Tai Wei benar-benar menjadi semakin bersemangat Dan pada saat ini energi jahat kembali melonjak di sekitarnya Lengan Jin Tai Wei pada saat ini kembali digerakkan dengan cepat untuk merobek kehampaan Kekuatan keabadian dari Jin Tai Wei juga pada saat ini benar-benar kembali diledakan Kekuatan sesungguhnya dari Jin Tai Wei pada saat ini benar-benar diungkapkan Membuat pria tua seketika terkejut Sosoknya pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan Ia tanpa sadar segera berkata bahwa ini bukanlah kekuatan keabadian tingkat awal Ini adalah kekuatan keabadian tingkat kedua Dan sepertinya Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa menghadapi kekuatan ini Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini merasakan perasaan kritis yang semakin mendekat Xiaoyan pada saat ini berniat untuk meminta bantuan dari leluhur dunia luas Namun Xiaoyan pada saat ini juga teringat bahwa Xiaoyan masih belum mengeluarkan semua kemampuan dari klon dewa asli Xiaoyan juga pada saat ini tidak memiliki rasa takut mati sama sekali Oleh karena itu Xiaoyan pada akhirnya segera mengepalkan tinjunya ketika mengeluarkan teknik tinju serius Kelima jari dari Xiaoyan pada saat ini seketika bergetar Dan setelah beberapa pertempuran ini Xiaoyan benar-benar telah mempersiapkan kekuatan penuh dari klon dewa asli untuk berhadapan dengan Jintai Wei Meskipun kekuatan setiap pukulan ini tak tertandingi dan tidak perlu mengkonsumsi orijin ki Kecepatan pemulihan dari klon dewa asli juga terbatas dan lambat Xiaoyan membutuhkan waktu tiga hari untuk mengumpulkan energi ini setelah melawan Luotian Pada akhirnya kekuatannya pada saat ini telah mencapai kondisi puncaknya Namun Xiaoyan juga tersadar jika Xiaoyan menggunakan 100% kekuatan ini Xiaoyan akan segera menderita kelelahan Xiaoyan berpikir di dalam benaknya bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya Oleh karena itu Xiaoyan memutuskan untuk menggunakan 70% kekuatan dalam pukulan ini Bersamaan dengan Xiaoyan yang mempersiapkan serangannya Pada saat ini Xiaoyan teringat bahwa Xiaoyan belum memiliki nama untuk serangan ini Pada akhirnya setelah merenung sejenak dan setelah Xiaoyan mengenali karakteristik dari serangan ini Xiaoyan memberikan nama serangan ini dengan sebutan satu pukulan penghancur mahluk hidup Pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi Xiaoyan segera melesatkan 70% kekuatan Dari tinjuk klon dewa asli ke arah Jin Taiwei Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di kejauhan cahaya keemasan di tangan Jin Taiwei juga gemetar Begitu serangan Xiaoyan pada saat ini mengenai Jin Taiwei pada akhirnya cahaya keemasan di tangannya juga menghilang Jin Taiwei juga pada saat ini mengeluarkan erangan teredam akibat tinju dari Xiaoyan Jin Taiwei pada saat ini benar-benar terkejut merasakan pukulan kuat yang dilesatkan oleh Xiaoyan Jin Taiwei juga pada saat ini meneteskan setetes darah dari ujung lengannya Tanpa sadar tubuhnya pada saat ini melangkah mundur di bawah lesatan tinju dari Xiaoyan Jin Taiwei pada saat ini melotot ke arah Xiaoyan dengan dipenuhi rasa ketidakpercayaan Bersamaan dengan hal tersebut serangan Jin Taiwei yang sebelumnya dilesatkan juga seketika runtuh Jin Taiwei pada akhirnya berhasil menstabilkan sosoknya dan pada saat ini kembali menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini tidak ingin membuang-buang banyak waktu Dan segera kembali melesat ke arah sosok Jin Taiwei Xiaoyan juga pada saat ini berteriak setelah Jin Taiwei terus-menerus menyerang ke arah Xiaoyan untuk waktu yang lama Pada saat ini sudah menjadi giliran Xiaoyan untuk mengambil tindakan Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera mengangkat tangannya dan kembali mengayunkan tinjunya ke arah Jin Taiwei Ledakan keras pada saat ini segera terjadi dan kekuatan yang kuat ini tiba-tiba menyapu dari tinjun Xiaoyan Pukulan ini tidak berasal dari klon dewa asli karena Xiaoyan telah menggunakan konsumsi hampir 80% dari klon dewa asli Pukulan ini berasal dari kekuatan lengan kiri dan kanan warisan dari Yang Mulia Saat kekuatan ini dicurahkan ekspresi Jin Taiwei juga pada saat ini sedikit berubah Meskipun ada perasaan krisis di dalam hatinya tetapi Jin Taiwei segera bersiap untuk berhadapan dengan serangan Xiaoyan Mata Jin Taiwei pada saat ini kembali bersinar terang ketika ia kembali mengangkat telapak tangannya Kekuatan yang menghancurkan pada saat ini benar-benar segera keluar kembali dari tubuh Jin Taiwei Leluhur dunia luas di kejauhan juga pada saat ini kembali menyipitkan matanya dengan penuh keterkejutan Pada saat ini cahaya keemasan kembali melonjak di tubuh Jin Taiwei Namun kali ini bukan jarum emas yang terbentuk melainkan banyak guntur emas yang seketika melonjak Guntur emas ini benar-benar sangat kuat dan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan guntur yang sebelumnya digunakan oleh Xiaoyan Mata Xiaoyan juga pada saat ini menyipit tajam melihat serangan yang pada saat ini dibentuk oleh Jin Taiwei Xiaoyan secara alami bisa merasakan bahwa serangan guntur ini benar-benar akan langsung menghancurkan serangan Xiaoyan Krisis hidup dan mati pada saat ini benar-benar melonjak di dalam hati Xiaoyan Dan Xiaoyan berniat meminta bantuan dari leluhur dunia luas Namun sebelum Xiaoyan sempat membuka mulutnya pada saat ini tiba-tiba sesosok tua muncul di hadapan Xiaoyan Leluhur dunia luas menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata perlahan bahwa Xiaoyan sudah cukup bersenang-senang dan sudah saatnya untuk pergi Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut tetapi Xiaoyan juga segera mengangguk dengan berat Xiaoyan juga menanggukkan tangannya untuk berterima kasih kepada pria tua tersebut Sementara itu pria tua ini seketika tersenyum dan sosoknya seketika menjantikan lengan bajunya Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiaoyan pada saat ini langsung terlempar oleh gaya gravitasi Xiaoyan pada saat ini didorong oleh leluhur dunia luas dan arah terbang Xiaoyan ini adalah tempat tersembunyi Sementara itu di sisi lain ketika melihat Xiaoyan hendak pergi Jin Taiwei tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut Jin Taiwei pada saat ini melepaskan semua kekuatan keabadiannya dan mencoba untuk menghentikan Xiaoyan Ia mencoba yang terbaik untuk mengejar Xiaoyan dan pada saat ini melesatkan serangan ke arah Xiaoyan Namun bersama dengan hal tersebut leluhur dunia luas pada saat ini segera mengeluarkan sebuah kekuatan Kekuatan yang dasyat ini langsung menyelimuti Jin Taiwei hingga untuk sesaat Jin Taiwei tidak bisa bergerak sama sekali Pria tua itu segera berkata bahwa ia adalah orang yang masih memiliki keputusan akhir di tempat ini Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini melirik ke arah Xiaoyan yang pada saat ini melesat Sosoknya pada akhirnya lanjut bergumam bahwa ia membantu bocah tersebut hanya karena bocah tersebut memiliki jejak anak dari si pria di dalam dirinya Ia juga dapat melihat bahwa dunia sensi dalam permasalahan Namun apakah bocah ini dapat menanggungnya atau tidak semua itu tergantung oleh takdir Setelah sosoknya bergumam pada akhirnya tempat tersembunyi para dewa pada saat ini tiba-tiba bergetar Sosok Xiaoyan pada akhirnya segera memasuki tempat tersembunyi para dewa Xiaoyan pada saat ini seketika bertemu dengan sosok-sosok lainnya yang pada saat sebelumnya memasuki tempat tersembunyi para dewa Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menunggu dengan tenang Dan sosok Xiaoyan pada saat ini kembali berpisah dengan tubuh klon dewa asli Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menunggu hasil akhir dari pertempuran di antara kedua belah pihak Xiaoyan pada saat ini Hawi